oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel zopian ya pada kesempatan video kali ini gue bakal melakukan tutorial cara membuat watchtower di game GTA 5 dengan menggunakan map editor saja oke dengan menggunakan map editor ini kalian sudah bisa membuat watchtower oke dengan menggunakan hanya menggunakan map editor saja oke caranya disini gue mau nyanyin waktunya dulu ya ini serah kalian mau jam berapa gitu asal kalian ya kelihatan aja gitu kan bikinnya nah kedua itu temen-temen kalian tuh siapkan lahan yang nggak terlalu besar juga sih kecil-kecil aja gitu nggak usah besar-besar lahannya paling segede gini aja temen-temen tapi nggak usah besar-besar banget ya kalian segede gini aja nah udah itu kalian bisa nentuin map-nya dimana kalau gue di sekitar sini nih buat yang mau juga nih lokasinya deket Grove Street nih nih ini kan Grove Street nih ya kan nih ini Grove Street nih nih Davis tuh ya kan nah gua itu lokasinya ada sini temen-temen ya buat yang mau juga nih nih silahkan ke sini lokasinya di sini ya nih lokasinya di sini nih dengan Grove Street nih ya udah nih kalian Oke lah teman-teman kita langsung bikin aja temen-temen ya kita buka dulu map editor ini adalah map editornya kita buka terlebih dulu temen-temen kita buka dulu map editornya temen-temen kita buka dulu map editornya nah setelah udah terbuka kita bakal pencet F temen-temen lalu disini kalian bisa cari eh pilar temen-temen pilar seperti ini lo kalian tentuin sendiri sesuka hati kalian kalau gue disini ini inginnya bulat ya yang bulat ini nah bulat ini kalau terlihat teksturnya seperti ini ya ini cuman nah ini kalau ini kan teksturnya separoh nih ya udah kalian coba puter aja tuh kalau diputir dia terbatas ini cuman ya hanya biar nggak ngelak aja gitu kan GTA 5 nya oke di sini kalian bisa taruh bebas kalau gue mau di sini jadi gue taruh disitu nah itu kita klik dulu ya ini kan di sini ada nih temen-temen apa ini namanya itu value nya gitu ya di sini ada posisi X ada posisi Y posisi Z pasti yang pengguna apa ya namanya ya pengguna blender pasti ngerti lah apa ini semua temen-temen ya nah ini X aksis Y aksis Z aksis Z ini atas bawahnya oke dan X ini adalah gua nggak tahu X nya itu arah mana tapi ini kalau Z itu dia kita naik turun kita Z kita naikin dulu dengan cara kalian set alt dan key key e untuk menaikkan lalu WS WS untuk memaju mundurkan AE AAD untuk menggerakkan Oke ini gua ini gua jelasin dulu kita pencet alt e lagi lalu kalian pasin sama tanahnya kalau udah pas dengan tanah kalian bisa atur lagi disini sebelah kan seperti ini gua mau dilurusin disini ya udah tinggal dilurusin aja gitu nah ini kalau udah lurus seperti ini kita bisa atur lagi teman-teman ini jadi seperti ini oke dan mau mencet teman-teman ini ini kalian bisa atur aja sesuka hati kalian saya pencet C untuk mengopi dan alt lagi nah seperti ini ini sebenarnya cara pakai map editor itu gampang teman-teman nggak perlu banyak-banyak omong ya kalian C lagi disini dan D dan pasirnya sama pilar yang sebelah ini terus gimana Bang cara nambahinnya cara nambahinnya kalian klik salah satu pilar disini nanti kan sudah terselek ya satu pilar selesai mau pilih yang ini yang mana setebas ya ini bisa alt lalu C lalu E oke nah ini untuk menaikkan nah jika terlihat ada celah seperti ini kalian tinggal alt lalu key untuk mempaskan ya oke ini saya ingin seperti ini aja jadi ya udah tapasin di seperti ini oke udah kita pencet barang aja nah oke kita pencet yang pilar ini lagi kita C lagi oke kalau sudah terrotet salah seperti ini kita klik dulu nah ini kita pindahin ke sini contoh kalau sampai ada kuning-kuningnya ini baru kalian pencet delete kalau enggak si playernya bakal ngebug oke klik lagi pilar lalu out lalu ke atasin teman-teman karena gua ingin towernya itu setingginya aja ya nggak usah tinggi-tinggi juga buat apa kalau tinggian juga towernya nggak guna sih nah ini samakan aja kita pasin juga dengan yang sebelahnya C lalu out dan tinggi ini udah deh kalian tinggal taruh kayu nah sudah setelah udah jadi pilarnya seperti ini temen-temen Bang ini kok atasnya nggak keren derbang ini tuh aslinya pilar yang ada di gedung-gedung besar sana temen-temen jadi karena atasannya itu biasanya tertutup oleh kayu jadi ini nggak di render sama rockstar oke kita bakal pencet F lagi temen-temen lalu sini kalian bisa cari dengan cara pencet shift dan kita cari di sini log oke log atau apapun itu bebas oke yang penting ya buat tatakannya aja oke ini besarnya semangat kalian ukurannya sendiri sesuaikan dengan hati kalian karena gua ingin sebesar ini jadi yaudah kita sebesar ini kita klik kayunya ini kan kayaknya masih nggak singkron nih kanan kirinya ya udah kita klik aja lalu kita w out way oke salah alat lagi untuk meninggikan Z axis dan A itu untuk X axis ini sih mirip sebenarnya sama mirip sama blender ya karena dia pakai aksis-aksis aja juga selalu kita lurusin di lurusan kayu seperti ini kalau udah kita klik ini lagi udah kita pencet C lagi dan A disini nah seperti ini kalian tinggal jajarin aja nah ini kalian klik lagi seperti ini agar dapat jarak lumayan kalian C lagi dan kalian copy lagi disini dan pokoknya kalau pintar-pintar ya aksis-yaksisan yaudah kalian tinggal ya seperti copy copy aja gitu kan seperti di blender tapi bedanya ini kalau di blender kan lebih gampang ya caranya itu tapi kalau di di map editor ini itu beda teman-teman oke kita C lagi lalu alt alt A dan kita pasin saja kita sinkronkan saja dengan yang banyak nah kita taruh disini teman-teman nah jika sudah jadi seperti ini ya kalian bisa bebas gitu mau diapain disini misalkan mau di taruhin kenapa ditaruh sekut ya udah bebas tersuka hati kalian oke ingat sesuka hati kalian disini karena gue pengen menambahkan dua lagi di gua tinggal tambahin aja dua lagi disini tinggal tambahin dua lagi deh sini ya kan udah nah jadi belah sebelah sini juga kita tambahin juga oke tambahin juga dua biji oke udah say udah deh tinggal kita pencet F lagi lalu kalian cari disini sekut oke sekut ini tuh fungsinya untuk eh apa ya namanya temen-temen untuk meng inilah ya menerapihkan ya kalian bisa terserah mau taruh dimana itu kayak watchtower gitu cuy watchtower versi miri ini bisa diselemin juga tapi karena gue nggak mau nggak suka di situ itu ya udah kedua ini kita bakal taruh stare ya tetik stare disini lalu kita cari stare sesuka hati kalian sih nyarinya karena gue ingin yang ini yang karatan ini lebih apa ya lebih enak aja gitu kan kalau udah kita pasiin dengan kayunya kalau udah kita klik lagi dan Alt dan E dan kalian bisa pasiin disini ke mundurin dulu dikit lalu kita deketin kesini ya nah ini inilah gampangnya map editor sebenernya map editor tuh ya mudah aja gitu nggak usah belajarin sampai situ gitu kan sampai kenceng-kenceng amat nggak usah tuh nah ini kita tinggal pasin saja sama tangganya kita tinggal pasin sama tangganya set nah ini kan masih agak melayang nih ya udah kalian tinggal pasin aja gitu karena jadi gue mau pakai tangga yang ceper mana ya ini dia tangga ceper nih nih hidrolik preser ya tangga hidrolik preser jadi iya bisa diatur lak tinggiannya set nah udah deh tinggal di apa ya namanya tinggal dinaikin udah selesai kalau mau ditambahin ornamen biar keren udah kalian tinggal tambahin lagi aja pilar sini ya pilar di serah sih mau ditambahin apa enggak karena gua orang realistik gitu ya jadi gue tambahin aja oke cerah sih ini mau ditambahin apa enggak tapi ini sesuka hati kalian karena gua enggak mau nih ya enggak ada gua nggak jadi dah pilarnya udah gua dilihat aja gitu oke tinggal kita review aja nih si mapnya ya nah ini temen ya ini mapnya nih seperti ini ya keren bukan keren lah gimana nggak keren orang ini pakai map editor gitu kalau nggak pakai map editor udah pasti nggak bakal bisa gitu oke lah temen-temen mungkin videonya sampai situ dulu temen-temen ya dan itu dia tadi tutorial cara membuat seperti ini temen-temen di game GTA ya lima oke dengan menggunakan map editor next kita mungkin bakal install Gimap ya Gimap itu adalah sebuah aplikasi untuk membuka-buka rumah pintu ya kan apa sih gua ngomong oke lah temen-temen kayaknya intinya Gimap pasti tahu ya ya buat merubah-rubah bentuk script atau apapun itu Oke temen-temen mungkin videonya sampai sini dulu dan gua pamitkan diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya jangan lupa untuk di like and subrek temen-temen saya pamitkan diri dan ya bye 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 you